Wa'idha aradatan naumah Apabila engkau menghendaki tidur Fadtaji' ala jambikal aimani Hendaklah tidur miring atas lambungmu yang kanan Mustaqbilan lilqiblati lagi menghadap qiblat Ta'iban minjami'idhunubi Lagi bertawabat dari seluruh dosa Aziman ala qiyamil layli Lagi berencana atas qiyamil layl Ta'iban padahal mengucapkan doa Bismika Allahumma Rabbi Wa do'tu jambi Wa bismika arfa'uh Faghfir li dhambi Allahumma qini azabaka yawma tajma'u ibadat Aku bismika dengan menyebut namamu ya Allah Rabbi wahai Tuhan pelindungku Wa do'tu jambi Aku letakkan akan tubuhku Wa bismika dan dengan menyebut namamu ya Allah Arfa'uhu aku mengangkat akan tubuhku Faghfir li dhambi maka ampunkan bagiku akan dosaku Allahumma kini azabaka ya Allah lindungi aku dari azabmu Yauma tajma'u ibadaka pada hari kau himpunkan hamba-hambamu Salasan tiga kali baca doa ini Astaghfirullahal azim Alladhi la ilaha illahu Alhayul qayyum Atubu ilaih Salasan tiga kali Waqur dan ucapkan subhanallah Salasan tiga kali Salasan wa salasina tiga puluh tiga kali Walhamdulillah dan membaca Alhamdulillah kadhalika seperti demikian Tiga puluh tiga kali Wallahu akbar dan membaca Allah akbar Arba'an wa salasina tiga puluh empat kali Walinnaumi adhkarun ghairu hadihi Fala tagful anha Bagi tidur ada beberapa zikir selain yang ini Maka jangan kau melupakan daripadanya Walatanam illa ala toharatin Janganlah engkau tidur Melainkan di atas punya wudu Wal yakhudkan naumu wa anta ala zikrillahi ta'ala Hendaklah mengambil mempengaruhi akan dikau oleh tidur Padahal engkau di atas berfikir kepada Allah ta'ala Walatata'awwadin nauma alal fursil wati'ati Jangan kau membiasakan tidur di atas kasur yang empuk Fayadau kadhalika ila kasratin naumi Maka mendorong akan dikau oleh demikian itu Kepada banyak tidur Watarkil kiyami bil laili Dan meninggalkan kiamul lail Faya'zumu hazanuka maka besar Kesedihanmu watahassuruka dan penyesalanmu Ibaru aita kelak bila engkau melihat Ma'a addallahu lilqa'imin Apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang ibadah malam Waqabqala alaihi salatu wassalam Sesungguhnya Nabi bersabda Yuhsyarun nasu fi su'idin wahidin Kelak dikumpulkan manusia dalam satu padang Fayunadi munadin Maka menyerulah yang berseru Aina allazina Kana tatajafa junubuhum anil madaji'i Mana tu orang-orang yang dulunya merenggangkan lambung mereka dari tempat tidur Fayakumuna Maka orang-orang itu bangun Wahumukalilun Dan orang itu hanya sedikit banget Faydukhulun aljannata biwairi hisab Maka mereka masuk surga tanpa diperiksa terlebih dahulu Waqala alaihi salatu wassalam Nabi bersabda Qalat ummu Sulaiman Ibni Dawud alaihissalam Berkata ibunya Nabi Sulaiman Bin Dawud Kepada Nabi Sulaiman Ya dunaya duhai anakku La tuksirin nauma billayli Jangan banyak tidur di malam hari Fa inna man yuksirun nauma billayli Karena bahwa orang yang banyak tidur di malam hari Ya ti faqiran yaumal qiyamah Kelak dia datang dalam keadaan miskin papak pada hari kiamat Segini dulu Jamaah sekalian yang mulia Kajian kita masih berbicara akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Satu hal yang paling penting bagi kita Sesudah mengerjakan perintah Allah dan larangannya Adalah demi kita bahagia harus memiliki modal cinta Cinta kepada Allah Untuk menuju cinta kepada Allah Karena kita tidak mengenal Allah Maka perlu kita mengenal Allah Tentu harus ada yang mengenalin Yaitu Rasulullah Bagaimana cara supaya Allah itu demen nama kita Sehingga apa yang kita minta dari Allah Allah beri Karena kita sudah didemenin sama Allah Sudah dicintai sama Allah Mau tidak mau Kalau kita ingin dicintai sama Allah Maka kita harus cinta kepada orang yang dicintai sama Allah Kalau kita cinta kepada orang yang dicintai sama Allah Allah bakal cinta sama kita Anjing ashabul kahfi Anjing itu binatang najis Tapi satu-satunya anjing Yang bakal masuk surga di akhirat Kenapa Karena anjing cinta kepada ulama Yang ulama itu cinta kepada Allah Begitu Cinta kepada ashabul kahfi Nah untuk kita cinta sama Nabi Apa yang dikerjain Nabi Kita pelan-pelan kita kerjain Pada petang hari ini Bakal diterangkan oleh Allah Habib Abdullah bin Al-Haddad Bagaimana cara tidurnya Nabi Bagaimana cara tidurnya Nabi Nah kita harus tahu Agar supaya kita itu betul-betul Dapat syafaat dari Nabi Karena yang pentingnya Bukan dibaca syolawatnya Baca syolawat ini Hanya suplemen saja Tidak begitu mendorong Syolawat itu Bukan gak bagus baca syolawat Oh bagus Sebagai mana yang dipuji-puji oleh banyak orang Syolawat itu hanya obat Obat Tapi harus sadar Kalau kita minum obat Kalau gak makan nasi Rusak Badan kita Minum obat saja kita Nasi gak dimakan Ini gak dimakan Sehat gak Enggak Jadi yang pentingnya dimakan nasi Apa diobat Dimakan nasinya Salawat itu hanya pendorong Suplemen Yang pentingnya Yang pentingnya Ngerjain Apa yang Nabi kerjain Itu yang terpenting Yakni Ngamalin Ajaran Nabi Bagaimana Nabi tidur Ini kita mau diajarin Kata Allah Habib Al-Haddad Kita balik Bagaimana Biar berurut Kalau kita tidur Kita tidur Wudhu dulu Jangan kita tidur Enggak punya wudhu Kalau tidur Punya wudhu Sebab Nabi Tidak pernah tidur Enggak punya wudhu Jadi kita Kalau mau tidur Punya wudhu Ya kalau kita udah punya wudhu Enggak perlu wudhu lagi Habis isa Enggak batal-batal Sampai jam sepuluh Enggak mau tidurnya Ya Enggak usah wudhu Karena kita Masih punya Wudhu Kalau kita tidurnya Punya wudhu Ntar kita tidur Ruh kita itu Andai itu Kita tidur Itu mimpi kita Bisa Ditapsirkan Namanya Takbir Mimpi Tapsir Mimpi Tapi kalau kita Tidurnya Tidak pakai Punya wudhu Biar mimpi Ketemu orang Yang jenggotnya Panjang Ah itu Jangan kita Tuduh wali dulu Kita harus Tanya Sama dia Tanya Jenggot panjang Bagaimana Begitu Dalam tidurnya Aneh ketemu Ada orang Aku wali Jenggotnya panjang Sepanjang mana Dada Itu jenggotnya Bagaimana Dilinting-linting Ente tidurnya Punya wudhu Enggak Enggak Ah itu Ente pepi Ketemunya Pepi Bukan wali Pepi Kalau jenggot panjang Dilinting-linting Itu namanya Ketemu Pepi Sebab Ente tidak Punya wudhu Jadi harus Punya wudhu Itu Andai kita tidur Punya wudhu Kita meninggal Ah itu surga Sudah disiapin Buat orang Yang tidur Punya wudhu Siapa Di antara kita Yang tidur Itu pasti Melek lagi Ada Punya keyakinan Begitu Enggak ada Khawatir Kita merem Ini merem Terakhir Ketika merem Dalam keadaan Suci Ah Dicatat Oleh Allah Sebagai orang Yang mati Sahid Masuk surganya Dulu Duluan Wudhu dulu Wudhu dulu Begitu Wudhu dulu Udah Kita wudhu Begitu tuh Kemudian Kita itu Apa namanya Adabnya Tidurnya tuh Di kasur Kalau bisa Jangan kasur Yang empuk Kalau kita mudah Menceng banget nih Kalau dikata Bidah Bidah Kita Udah Kasurnya empuk Pakai Kipas angin Ganti lagi Pakai AC Kagak cukup Satu PK Dua PK Kita Kamarnya Mau kecil Begitu tuh RSS Kayak Begitu Begitu tuh Karena Tidur Itu Kalau bisa Di tempat Yang rada Kasar Nabi itu Tidurnya Di tiker Yang kasar Sampai Kemudian Belakangnya Ada bekas Tanda tiker Kenapa Apa Apa gak kebeli Buka Karena kunci Kebahagiaan Itu Bukan Di kasur Kalau Kalau dia Sadar Punya Jiwanya Kunci Bahagianya Kunci Enaknya Bukan di kasur Empuk Bukan di AC Atau Kipas angin Bukan di rumah Yang gede Sebab Biar kita Rumahnya Di bantaran Kali Ciliwung Di Kali Batak Cililitan Biar tidur Di situ Amah yang tidurnya Itu Di Pondok Indah Rumahnya gede Enggak Pondok Indah Itu Kan gede Belakangnya Ada kolom renang Saya mau tanya Itu yang tidur Di Pondok Indah Tidurnya Merem Apa melek Orang Pondok Indah Yang kaya-kayak Merem Apa melek Lah yang kaya Kita Kita Yang rumahnya Kecil Banget Kecil Tidurnya Merem Apa melek Ya sama aja Kalau udah tidur Mugak Mau mikir Rumah gede Rumah kecil Yang penting Kuncinya Ditidurnya Biar rumah Gede Kalau kita Hatinya Tidak tenang Tidak bisa tidur Itu rumah kita Gede Waduh Tetangga saya Udah kebeli Motor 3 Andai kredit Motor Supra E Aja Paling gak 500 ribu Datu sebulan 3 Berarti 1 juta setengah Belum dia Habis beli mobil Lagi Alphard Andai kredit Itu cukup besar Duitnya banyak Kemarin Habis beli kios Lagi di PGC 2 Ya ini Lah kita Ngitungin duit Dia Ngitungin Dia ngitungin Mikirin kita Enggak Kagak Dia mikirin Siapa dia Dia mikirin Siapa Yang kita pikirin Mikirin siapa dia Mikirin dirinya Mikirin kita Enggak dia Yang kita Hitungin Itu duitnya Mikirin kita Enggak Enggak Kita mikirin Diri kita Enggak Enggak Kita mikirin Siapa Mikirin dia Tetangga kita Jadi yang bakal Maju dia Apa kita Dia Kenapa dia Dibantuin Nama kita Disamping Mikirin diri Sendiri Kita bakal Maju Enggak Enggak Kagak ada yang Mikirin Kita Kita Gak Pikir Ya Itu alamat Agak bisa tidur Yang kayak Kayak Begitu Biar Spring Badenya Susun Tujuh Kagak Sebab Dia Ngitungin Duit Orang Kapan Mikirin Badan Sendiri Kuncinya Bagaimana Bukan di kasur Yang empuk Tapi bagaimana Ketenangan Jiwa Itu harus Ada Banyak Orang tua Kita dulu Atau Zaman sekarang Yang tinggal Di Jawa Rumahnya Reot Eh biasa Aja Kagak Susah Kita yang Rumahnya Bagusan Masih Stres Juga Ini Kuncinya Bukan Di rumah Di Jiwa Kita Betul Nggak Nah Ini Kita harus Tatak Kembali Kita Punya Jiwa Nabi Kalau Bisa Kata Al-Habib Al-Haddad Tidurnya Jangan Dikasur Empuk Kenapa Kalau Makin Empuk Kasih AC Tidurnya Banyak Yang Kayak Begini Tidurnya Banyak Ya Orang Yang Banyak Tidur Itu Pastikan Orang Yang Banyak Merugi Andai Orang Itu Tidurnya 8 jam Tidurnya 8 jam Dalam Satu Malam 8 jam Sementara Sehari Semalam Itu 24 jam Berarti 8 jam Ini Kita Ambil Daripada 24 Diambil 8 Sama Dengan Sepertiga Hari Kita Buat Tidur Kan Begitu Ya Betul Nggak Itu 24 Bagi 8 Kan 3 Berarti Sepertiga Hari Buat Tidur Andai Kita Punya Umur 60 Tahun Mati Kita Berarti 20 Tahun Buat Ngorok Doang Karena 20 Tahun Ini Sepertiganya Ini 8 Jam Dikali 60 8 Jam Dikali 60 Tahun Itu Sama Dengan 20 Tahun Itu Buat Tidur 2 Kalau 8 Jam Apalagi Kalau 12 Jam Berarti Kalau Umurnya 60 Berapa Tahun Yang Buat Tidur 30 Tahun Yang Buat Melek 30 Yang 30 Masih Runyem Amal Kita Yang Melek Yang Yang Buruk Banyak Mana Ini Kan Gak Jelas Contohnya Lihat Quran Aja Malia TV Banyak Lihat Kur TV Ya Itu Aja Kita Kayaknya Udah Yakin Banget Sama Surga Menghina Aja Mereka Pasti Neraka Orang Yang Nabrak Sembilan Orang Jadi Mati Kena Narkoba Udah Begitu Aja Kayak Orang Bener Aja Udah Menfonis Emang Tuhan Belum Tentu Dia habis Nabrak Dia Bener Baca Quran Melulu Dia Tahajud Dia Banyak Sedekah Kita habis Ngatain Makin Kagak Ngaji Solat Juga Kagak Jadi Yang Surga Yang Mana Beranian Menfonis Kayak Tuhan Aja Doain Aja Biar Bener Kan Bagus Jangan Nyumpahin Orang Kan Jahat Banget Begitu Ya Mulut Kita Tambah Kotor Dosa Kita Tambahin Dosa Aja Jadi Tidurnya Jangan Dikasur Yang Empuk Sebab Menyebabkan Ngorok Mulu Dan Bisa Kita Tidak Tahajud Kalau Orang Tidak Tahajud Kelak Di Akhirat Bakal Nyesel Banget Nyesel Banget Sebab Kata Nabi Dalam Hadis Yang Sahah Riwayat Daripada Imam Bayhaki Kata Nabi Nanti Orang Di Akhirat Dikumpulin Dalam Satu Lapangan Yang Namanya Padang Mahsyar Padang Mahsyar Satu Padang Yang Tidak Ada Dataran Tinggi Tidak Dataran Rendah Rata Semuanya Disana Orang Dikumpulin Suruh Diri Amor 3000 Tahun Sesudah Diri Kita 3000 Tahun Dipanggil Amor Allah Allah Panggil Mana Orang Yang Dulu Di Dunianya Tukang Tahajud Mana Orang Yang Di Dunianya Tukang Tahajud Kalau Malam Eh Ternyata Dikit Banget Yang Malam Yang Dikit Banget Begitu Ketika Dipanggil Mana Yang Malam N Nonton N U Kalah N U Siti Yang Menang Melulu Siti N U Kalah Mana Yang Dulu Di Dunia Malam N Nonton Bola Wah Ngacungnya Banyak Ngacungnya Banyak Banget Itu Yang Dulu Tahajud Dikit Lo Masuk Surga Kaga Pakai Di Periksa Surga Langsung Udah Surga Yang Dulu Di Dunia Gagat Tahajud Terdulu Di Periksa Solat Apen Apen Yang Malamnya Ngorok Mulu Yang Malamnya Ngorok Mulu Itu Paling Rugi Di Akhirat Paling Rugi Enggak Bangun Kalau Malam Enggak Bangun Yang Kayak Kayak Begitu Itu Bakal Rugi Karenanya Nabi Sulaiman Pernah Ditegor Oleh Ibunya Diwasiatin Makanya Nabi Sulaiman Jadi Nabi Sampai Jadi Raja Yang Kaya Raya Sebab Nabi Sulaiman Orang Yang Paling Kaya Sedunia Kenapa Orang Paling Kaya Sedunia Sebab Duitnya Itu Kunci Lemari Duitnya Enggak Keangkut Oleh Seratus Kontainer Kunci Lemari Duit Belum Duitnya Ini Kunci Lemari Duitnya Kaga Keangkut Oleh Seratus Kontainer Kalau Kunci Lemari Duit Kita Masih Angkat Enggak Kunci Lemari Duit Kunci Masih Angkat Enggak Masih Kurang Enggak Kita Enggak Ada Kayanya Itu Nabi Sulaiman Ditegor Oleh Ibunya Sulaiman Bukan Nabi Sulaiman Begitu Ente Kalau Malam Jangan Banyak Ngorok Sebab Orang Yang Kalau Malam Ngorok Mulu Di Akhirat Miskin Di Dunia Juga Sengsara Yang Malam Yang Ngorok Mulu Itu Orang Yang Di Akhiratnya Bakal Pailit Di Dunia Pun Juga Sengsara Orang Yang Kalau Malam Ngorok Melulu Itu Nabi Sulaiman Makanya Nabi Sulaiman Tidak Pernah Ninggalin Tahajud Padahal Hartanya Banyak Itu Seungguh Triliunan Tuh Begitu Tidak Usah Satu Kontainer Lemari Kita Aja Lemari Baju Isinya Duit Semuanya Kan Sudah Seberapa Itu Begitu Itu Nabi Sulaiman Yang Duitnya Banyak Kayak Begitu Tidak Pernah Ninggalin Tahajud Yang Duitnya Banyak Kayak Begitu Perusahaannya Banyak Dimana Mana Lak Kita Perusahaan Juga Agak Punya Di PGC Kita Ngikut Amor Jadi Karyawan Tahajud Kaga Kalau Dia Orang Orang Kaya Kaga Tahajud Wajar Sebab Di Dunia Sudah Seneng Sudah Banyak Duit Bisa Jalan Kesana Kemari Sudah Seneng Lak Kita Sudah Di Dunia Sangsara Gaji Pas Pas Istri Jelek Anak Susah Diatur Tahajud Kaga Apa Apa yang Moga Diharap Orang Yang Kaya Kita Kaya Begini Sudah Miskin gak gak ibadah lah kalau orang kaya kan mendingan gak ibadah udah pernah ngalamin seneng di dunia, bener gak? lah kalau kayak kita gak ibadah meninggal malaikat mongkar nakir juga geleng-geleng pala Udin, Udin gimana ya gue gebuk gue kasihan loh di dunia udah miskin, tinggal di bantaran di ciliwung begitu udah susah begitu enggak digebuk lo ini kagak ibadah di dunia begitu digebuk, gue kasihan lo sengsara bingung bagaimana lo ini ya, bikin bingung aneh aja, tapi memang Allah udah suruh, aneh kagak mau mikirin lo di dunia sengsara ke kagak mau mikirin bahwa disini harus saya kasih kesenangan loh kagak ibadah, jepret aja digebuk oleh malaikat mongkar nakir lantaran tidak ibadah karena itu kita tidur punya wudhu kemudian menghadap qiblat kalau enggak bisa dengan tidur miring miring itu berarti palanya ke sono itu utara ya sono selatan ya kalau kita tidurnya lambungnya di utara ini lambung kanan tidurnya miring karena nabi itu tidurnya miring terus tidak terlentang miring tidurnya pakai lambung kiri selalu tidurnya kayak percis orang dikubur tidurnya begitu eh lambung kanan dengan pala sebelah sono lambung kanan itu begitu itu nabi tidurnya miring kenapa tidur miring tidur miring itu tidur yang tidak bakal nyenyak sebab kita ini masih hidup kalau udah tidur kagak sadar miring itu bakal bakal telentang ngendusin miring bakal telentang ngendusin kalau telentang orang miring gitu itu bisa cepat bangun kalau orang yang tidur miring kalau kita enggak biasa tidur miring wis kesaran saya kakinya di arah kiblat tidurnya kakinya di arah kiblat palanya di timur diganjel dengan bantal biar dada menghadap kiblat begitu tuh wah rumah saya tempat tidurnya enggak begitu posisinya biarin tempat tidur jangan dipikirin kitanya aja yang muter jangan kredit lagi yang itu aja belum lunas spring bed yang ada ini mau nambah-nambah utanga aja kitanya aja yang muter yang muter kitanya aja muter dah biar kita menghadap kiblat andai kita meninggal kita punya wudhu kita menghadap kiblat ini nyari khusnul khatimah takut merem ini kagak melek lagi hebat nabi itu nabi yang kagak punya dosa tidurnya pengen dapetin khusnul khatimah menghadap kiblat nabi yang kagak punya dosa lah kalau kita punya dosa apa kagak wah banyak banget tapi kaya yakin banget sama surga tidur semau mau kita udah kagak punya wudhu di depan tv mana kalah lagi yang ditonton tuh bolanya kalah ditanya malikat maut bagaimana dia meninggal sebelumnya habis nonton tv nonton tv kagak punya wudhu wah udah dah kagak enak banget dikata-katainnya biar kita bagus maka tidur itu kita menghadap kiblat nah dengan kita tidur menghadap kiblat wis kalau kita gak biasa miring wah walaupun nabi itu miring kaki kita aja yang kara kiblat kaki kita bantal sebelah sana bantal kenapa perlu dikasih bantal kalau tidur miring gak pakai bantal gak apa-apa pompa jantungnya lancar tapi kalau telentang gak pakai bantal sulit jalannya jantung dan ini menyebabkan iya setruk liver ginjal jangan salahin agama salah dia tidak mengikuti kalau miring boleh tanya sama dokter buka aja di web bagaimana tidur nabi dan manfaatnya dalam tinjauan medis kesehatan miring itu gak pakai bantal gak apa-apa kalau miring begitu tapi kalau telentang mesti pakai bantal biar nafasnya mudah alur nafasnya dalam tidur itu biar nafas itu dari perut kalau nafas dari perut kayak bayi itu sehat bukan dari dada dari perut itu kayak begitu sudah kita miring kita taubatnya dari dosa taubat ya Allah saya taubat daripada dosa-dosa saya yang saya kerjakan di siang hari ada mungkin dari perbuatan saya menyakiti orang lain walaupun tanpa disadari saya janji ya Allah besok pagi saya mau berbenah diri kalau kau bangun ini istirahat ah kita janji malam mau bangun malam mau bangun sebab paling kalau kita mau minta itu doa kalau kita hidupnya susah kalau minta itu harus mencari waktu yang tepat kalau salah waktu biar kita minta belum tentu kita dikasih apa yang kita minta kalau waktunya tidak tepat contoh kita minta sama bapak kita kita pengen minta duit 10 ribu sama bapak kita buat ongkos naik mobil datanglah kita ke rumah sama bapak kita mau minta duit ternyata bapak kita lagi bordar sama ibu kita lagi tengkar berantem luar biasa tengkar bini ibu kita nyalain bapak kita bapak kita nyalain ibu kita lagi tengkar kita datang kita minta duit minta duit dikasih gak dikasih apa gebuk kenapa dikasih gebuk kenapa dikasihnya gebuk pada kita mintanya duit karena waktunya tidak tepat begitu juga kita sama Tuhan apalagi orang yang kayak kita ibadahnya jarang dikit minta di siang hari banyak yang ngantri daftar urutnya itu yang ibadahnya duluan ngasih proposal lah udah banyak kalau siang lah tentu karena kita urutan nomor sekian kan lama dibuka-bukanya proposal kalau malam teman kita juga pada ngorok kalau dikit yang ngantri kita cepat naiknya tuh proposal kita cepat dibuka dibuka uang dikit yang ngantri malam sebab orang lain pada ngor ngorok kagak mau mintalah kita bangun orang pada ngorok dikit yang minta kalau dikit yang minta cepat dilay layani kalau kita beli nasi atau beli goreng yang nama abang kita tuh ngantrinya banyak lahkan kita lama dikasihnya uang yang ngantri udah baik kalau yang ngantri dikit lahkan kita cepat dilay malam itu yang ngantri dikit banyak orang pada ngorok mudah untuk dilayani sama Tuhan apa yang kita minta sebelum tidur kita doa doa yang paling bagus kalau bismikallahu mahyaw bismikamut jangan itu mulu itu kan zaman teka naiklah kelasnya yang nabi sering baca nah ini kita baca sama-sama doanya nabi sebelum tidur doanya nabi sebelum tidur doanya nih kita istighfar dulu tuh kalau nabi begitu ya nanti sebelum saya ajarin doa saya urutin dulu urutin dulu istighfar yang kayak sholat tuh astagfirullahaladzim kalau disini tuh astagfirullahaladzim alladhi la ilaha ilaha huwal hayul qayyum wa atubu ilaih astagfirullahaladzim sebelum tidur tuh tiga kali tiga kali habis itu tiga kali dia baca allahum magfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyai minhum wal amwat istighfar udah selesai baca tasbih kayak habis sholat itu paling gampangin rejeki kalau rejeki pengen gampang baca tasbih tiga puluh tiga alhamdulillah tiga puluh tiga allahu akbar tiga puluh empat subhanallah 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 mau pakai tasbih pakai alat enggak apa-apa zikirnya enggak bid'ah pakai tasbih boleh mau pakai tangan boleh itu dibilang pakai tasbih bid'ah lu minum aja langsung dari termos lu dari termos minumnya enggak usah pakai gelas ini kan gelas semua alat yang penting minum minum yes bukan di tasbihnya di zikir biar enggak pakai tasbih juga enggak zikir mau bagaimana zikir subhanallah tiga puluh tiga alhamdulillah tiga puluh tiga wala akbar tiga puluh empat biar mudahin jalan rizki habis itu sebelum kami ajarin doa penutup sebab nabi pernah pesan kepada Siti Aisyah radiyallahu anha kata Nabi Aisyah ini dengerin wasiat saya ente kalau mau tidur jangan tidur dulu sebelum ngerjain yang bakal saya bilang baik baginda rasul apa itu ente harus ngasih makan kepada orang islam sedunia kasih makan ke orang jangan tidur dulu sebelum orang-orang dipakai sisi makan sedunia yang kedua nabi ente jangan tidur dulu sebelum baca Quran sampai tamat begitu Siti Aisyah baik dia bingung kapan saya tidurnya dia lagi bingung aja mikirin ngasih makan orang sedunia ya nabi lihat kenapa saya bingung nabi mau ngamalin begini kalau ente pengen baca Quran sampai tamat kalau mau tidur baca kulhu tiga kali baca kulhu tiga kali jangan kagak kalau tidur oh ya itu seencer nabi cildah kalau itu ngasih makan orang sedunia ente doain Allahumagfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya iminhum wal ammat itu kita sedekah kasih makan sama orang orang udah mati gak ada lagi pengen diampunin dosa jangan yang udah mati yang hidup juga pengen diampunin dosa itu sama aja udah habis itu sedunia orang muslim dimana aja dimintain ampun bukan aja di cilitan yang di Amerika dimintain ampun kalau mus tuh ngasih makan sedunia wah segampang lah kalau itu iya begitu kata nabi yang kayak begitu kita baca habis baca itu kita baca kulhu tiga kali alfalak sekali anas sekali doa penutup ini doa penutupnya kalau tidur kita baca sama-sama bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma 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 ini adabaka adabaka yaumatajuma'um yaumatajuma'um ibadaka ibadatan tuh nabi kalau baru itu tidur nabi baru itu Tuhan kuistirahatkan saya punya badan dengan menyebut namamu setelah saya beraktifitas pun juga saya memohon dengan namamu saya minta dibangunin bangunin karenanya mohon sebelum tidur nih saya minta diampuni dosa tidur ini saya tidak yakin bahwa melek lagi ampuni dosa saya sebelum saya merem dan saya minta di pelihara dari siksam lindungi jangan sampai disiksa di akhirat banyak orang-orang yang meninggal sebelum taubat saya minta dilindungi itu nabi yang kagak ada dosa kayak begitu mau tidur masa kita yang banyak dosa tidurnya tidur aja kagak baca doa rugi kita rugi rugi inilah habis begitu nabi tidur saya kira saya kira segini aja dah gak usah banyak-banyak habis udah tidur kan belum bangun iya ntar bangun ini udah tidur udah selesai wah segini aja ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan wallah alam bisahab mohon menanyakan masalah surat al-ikhlas orang-orang tua dulu kita kalau baca surat al-ikhlas sampai hatam baca kulhu sampai hatam dan baca la'ilahi lallahu sampai hatam itu maksudnya apa hatam kulhu hatam baik jadi kalau orang tua kita dulu baca kulhu sampai hatam ada namanya di dalam islam itu istilahnya atakah 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 itu artinya pembebasan tapi yang dimaksud dengan atakah dalam terminologi agama adalah membaca zikir-zikir zikir-zikir tertentu yang tujuannya supaya kita punya jiwa dibebaskan oleh Allah dari jilatan api neraka supaya kita dibebaskan dari neraka kalau singkatnya enggak masuk neraka mana itu zikirnya yaitu kulhu namanya atakah kubro kalau kulhu atakah besar membaca kulhu seratus ribu kali enggak sekaligus kagak terserah dikit-dikit dikit-dikit sampai dapat seratus ribu kalau udah dapat seratus ribu namanya hatam kulhu ada doa-doanya kami mungkin antara enam tujuh tahun yang lalu kami telah buat makalahnya dengan judul atakah dan tata cara pelaksanaannya ada niat ada hadarat dulu atakah jadi nabi pernah bersabar dalam hadis siapa orang yang membaca kulhu seratus seribu kali Allah bilang kepada malaikat ini orang jangan dimasukin ke neraka itu begitu ada atakah kecil yaitu baca la ilaha illallah tujuh puluh ribu kali itu yang namanya atakah hatam la ilaha illallah itu berarti selesai tujuh puluh ribu kali kalau kita satu habis sholat bacanya dua ratus la ilaha illallah berarti sehari semalam seratus kalau seratus seribu berarti dia tujuh puluh hari dua bulan sepuluh hari tamat la ilaha illallah begitu itu namanya atakah itu zikir-zikir supaya membebaskan kita punya jiwa kita ini kan jiwanya sakit mati mata kita asik kalau nonton tv tapi kurang mau lihat al-quran padahal al-quran itu kata para solehin orang-orang soleh zaman dulu itu mengasikkan membawa ketenangan jiwa tapi kita kagak membawa ngantuk dan muak belum seain nonton tv mau kagak biar ngantuk bikin kopi kopinya tidak puas kopi luak tv kurang sudah nguap sedikit sodak kalau sampai orang kata duren itu enak kita kata kita pahit pastikan badan kita lagi sakit kalau kata orang bahwa soto betawi itu nikmat kata kita pahit pastikan badan kita lagi sakit kalau kata orang kurang itu mengasihkan kata kita tidak yang mengasihkan tutv pastikan jiwa kita sakit bangkitin itu jiwa dengan tadi punya pikir wallah itu misalkan kita kalau tidur mau sendirian seandainya kita punya istri yang tak dikelonin itu berarti kita batal itu gimana ya jadi bagaimana kita ngelonin bini tau ngelonin bukan ngelonin bukan ngelonin bini ngelonin makanya nabi kalau kebetulan ada hajat pengen tidur sama bininya pengen bersetubuh habis bersetubuh sebelum tidurnya wudhu dulu nabi begitu wudhu dulu habis jadi enggak jadi bukan mau tidur doang nabi nabi larang muslim jangan hampe habis bersetubuh tidur atau makan atau minum sampai atau nambah ke ronda kedua sebelum wudhu jangan habis kemudian itu bersetubuh mau nambah ke ronda kedua wudhu dulu jangan langsung nambah dulu wudhu begitu juga habis bersetubuh aduh aus banget aus karena perjalanan ini panjang nih wudhu dulu jangan minum begitu pengen makan habis bersetubuh woy lapar ini pengen makan wudhu dulu sampai mau tidur wudhu dulu jadi kita wudhu sehingga tidurnya punya wudhu punya wudhu begitu wala Allah yang berkeluarga kan tadi kan dicontohkan untuk miring ke pendingan lambung kanan kita ini sebaiknya di belakang istri atau di depan istri mungkin dalam etika berumah tangga kan kalau misalkan kita dibokongin itu kan kurang sopan kemudian istri kita tidurnya di lambung kiri ini apa kita sama-sama jejernya kesono begini bagaimana gitu ya bagus deh baik itu kan ya dipantatin itu adalah kurang sopan kalau apa kalau kemudian itu tidak disuruh oleh Allah oleh agama tapi kalau dipantatin itu disuruh oleh agama malah dapat ganjaran contoh solat saya solat dipantatin tadi oleh Ustaz Suleiman solat saya ngadepin pantatnya Ustaz Suleiman dan itu tidak kurang sopan nama dia yang di baris kedua dipantatin sama baris pertama bener enggak dipantatin apa dihadepin eh dipantatin atau berhadapan yang baris kedua tuh sama baris pertama dipantatin apa dihadepin dipantatin anak kita di baris pertama kita di baris kedua kita orang tua anak kita ini suruh kalau solat ngadepin kita menghadep kepada Allah kepada Allah berarti mantatin mantatin kita sebagai orang tua dapat ganjaran justru kalau ngadepin kita disiksa dia solat ngareng-ngareng sendiri biar bini kita ada di pantat kita begitu tuh karena ini sudah suruhan dari agama tidak ada istilah tidak sopan tidak ada istilah tidak sopan masih sopan sebab itu disuruh oleh agama masih disuruh begitu ya kalau kemudian bini kita ngerasa gak sopan suruh di depan saja bini kita kita di belakangnya tapi kalau nanti dari pintunya ada maling dulu yang nembak lo dulu yang kena bagaimana kita bilangin bini kita kan kalau gue di depan lo gak kena duluan gue duluan tersalah lo memilih yang mana belakangnya tapi dipantatin gak apa daripada ditembak karena duluan gak apa jadi masalah sopan atau tidak tergantung dari sudut pandang mana apakah sudut pandang kita logika atau sudut pandang hati yang disuruh oleh agama kurang lebih begitu Allah soalan kalau sudah kita baca fatihah duduknya kita di madris ilmu mudah mudah menjadi sahabat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Allah berikan kita ilmu yang manfaat dan diberikan kemampuan untuk mengamalkannya hidayah islam masuk dalam kalbu kita keinginan kita kuat untuk memanfaatkan sisa umur kita demi lebih mendekatkan diri kepada Allah pandai mensyukri segala nikmatnya sehingga dengan itu Allah berikan tambah lagi nikmat itu untuk makin kita syukur lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala akhir hayat kita mudah mudahan Allah